Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel Wayu Usaha Trevlog Hari ini kita akan melakukan perjalanan Camping perdana kita di Kemperven Sari Atar Alhamdulillah perjalanan kali ini Ditemani dengan hujan yang sangat Lebat, tapi insyaallah Hujan ini akan membawa berkah Yuk ikutin perjalanan kita Intro Intro Nah kita udah mau sampe ke lokasinya guys Untuk yang dari arah Jakarta keluar tol Subang Kalian bisa ambil ke arah kiri Nah ini dia Kita belok Kalau dari arah Bandung datangnya dari atas Kalau datang dari arah Subang Dari bawah Oke itu adalah gerbang Masuk ke lokasi wisata Sari Atar Nah karena kita mau camping Jadi kita ambil ke kiri Telok ke kiri untuk menuju ke lobby hotel Karena untuk reservasi camper van ini Kita reservasinya Melalui phone office di hotel Sari Atar Oke teman-teman sekarang kita menepi dulu Sebentar Nah ayahnya kita suruh reservasi Kita tunggu aja di mobil Nah kesini ya reservasinya Nanti kalian bisa milih tempat untuk camper vannya Lokasinya mau di driver side Itu driver side B Atau juga bisa ada milih di lokasi lapangan Kalau di lapangan itu Pemandangannya gunung Nah kita akan menuju ke lokasi camper van Diantar oleh staff hotel Disini tidak usah takut Staff hotelnya sangat ramah Dan sangat membantu Kalau segala keperluan kita Oke kita mulai masuk ke camper van Ke area camper van Nah melewati banyak sekali bunga lo Bunga lo hotel Nah ini adalah Ini kantor untuk Ini ya kantor untuk Can for van Kalau ada apa-apa Kita bisa menghubungi staff disitu Nah kalau bangunan yang ini Ini adalah toilet Toiletnya banyak dan bersih Tapi airnya dingin banget guys Nah sepertinya kita udah sampai nih teman-teman Tadi kita reservasi Di daerah Riverside Bay Oke teman-teman Sekarang kita bakal coba pasang tenda Doakan Semoga sukses Karena ini pengalaman pertama kita pasang tenda Yang cukup gede Jadinya lumayan kewalahan juga Tapi Alhamdulillah Akhirnya berhasil berdiri dengan tegak Ini tenda Disini fasilitasnya lengkap ya Kita dikasih aliran air bersih Air pegunungan Bisa kita pakai untuk memasak Dan kita juga dikasih aliran listrik Jadi buat camping sama keluarga itu Aman banget Nyaman banget Enak banget Dan ini adalah suasana malam hari Karena udaranya dingin banget Jadi kita nyalain api unggun non-stop dong Sampai subuh Seneng banget bisa camping bareng sama anak-anak Ngerasain suasana beda Di alam terbuka Gelap-gelapan Walaupun tetep kakaknya sih Gaming banget Jadi Dia tidak terpengaruh Dimanapun Kapanpun Always Game Nah ini dia suasana tendanya Anget sih Di dalam tendanya Sekarang kita mau coba Berkeliling Bagaimana keadaan Tempat camping ini di malam hari Penerangannya lumayan oke ya guys Jadi kita tidak takut kalau mau ke toilet malam-malam Soalnya banyak lampunya Dan di sebelah kita juga Ada yang lagi camping Jadi tidak berasa serem banget Ada tetangga camping Nah ini dia Pemandangan di malam hari Kanan kiri kita ada tetangga Tuh guys Tidak terlalu serem kan Karena ada listrik Jadi kita bisa nyalain lampu Lucu-lucu sih Tendanya Seru banget ternyata ya Camping bareng sama keluarga Oke Sekarang Udah jam 20 Lewat 23 Belum pada ngantuk Masih pada Ingin menikmati Suasana malam hari Nah kayak gini nih Keadaannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah Semalam kita tidur nyenyak Dengan suasana baru Camping di alam terbuka Nah sekarang Waktunya kita menikmati Pagi hari kita Di alam bebas Nah disini ada sungai ya guys Sungai ini sungai air hangat Enak banget Kita bisa cuma sekedar Duduk-duduk Sambil main air Atau Kalau mau Juga Salah dari kita Bawa ban Kita bisa meluncur Dari Di sungai ini Pakai ban yang kita bawa Rasanya tuh kayak Arum jerami nih Nah Udah selesai bernang Kita masak-masak Buat Siap-siap Breakfast Sarapan pagi Adik kecil udah duluan Sama emaknya Soalnya kelaperan guys Suasananya dingin banget Nah Tadi malem juga Kita habis bakar-bakar Kita masak air Juga di Api unggun gitu Airnya jadi Rasa lebih enak Nah Disini juga Kita bisa Menunggang kuda Ya teman-teman Nanti kita ditemenin Sama petugasnya Kita bisa keliling Lokasi camping Sambil Menunggang kuda Nah ini adalah Suasana pagi hari Di tempat campingnya Udaranya seder banget Sejuk banget Dingin banget Pokoknya Nge-refresh Body kita Nge-refresh Otak kita Pokoknya enak banget deh Kayak yang Wow Pokoknya napas Hirup deh udara Sebanyak-banyaknya Nah ini adalah Lokasi lapangan Viewnya itu Pegunungan ya guys Ini karena Weekday Jadinya sepi Biasanya kalau weekend tuh Ini full banget Lapangan ini Oke teman-teman Ini dia Perjalanan Camping Pertama kita Kalian mau coba? Boleh banget Yuk Main aja langsung Ke camper van Sari Atar Makasih banyak Udah Nontonin Channelnya kita Sampai ketemu Di perjalanan Perjalanan Berikutnya Di tempat-tempat Yang lebih asik Tentunya Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Terima kasih